Ibadah kita pada hari ini, marilah kita merenangkan diri kita, merenangkan hati pikiran kita Untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan berdoa secara pribadi atau bermeditasi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Amin 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 Terima kasih telah menonton Amin 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 Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Bapak, kami juga datang mengakui kami orang-orang berdosa, kami sudah tahu kehendakmu, tapi kami tidak selalu melakukannya. Kami juga datang sebelum Anda untuk mengakui bahwa kami orang-orang berdosa, kami tahu apa yang berdosa Anda, tapi kami tidak selalu melakukannya. Kami mohon ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, tolong mengakui kami, dan tolong mengakui kami bersihkan dengan darah-Mu. Dan dia lagi hari mendatang, dengan pertolongan roh kudus-Mu, kami lebih bisa menaati kehendak-Mu. Dan kami berdoa, may, in the days to come, with the power of the Holy Spirit, we will be able to obey you even more. Kami juga naikkan doa, ya Bapak, bersyukur hari ini kami dapat merayakan hari Ibu, dan juga hari tanggal 5 Mei, hari yang mulia, hari yang meriah, buat saudara-saudara kami dari Mexico. Kami berdoa, ya Tuhan, berkatilah ibu-ibu kami, baik itu ibu kandung, maupun itu ibu, yaitu orang yang sayang dan memperhatikan kami. We pray, Father, may you bless all the mothers, be it natural mothers, but also Lord, mothers or people who care for us. Biarlah engkau selalu menurunkan rahmatmu atas mereka, dan biarlah engkau terus berikan kepada mereka sukacita, menjadi orang-orang yang Tuhan pakai, memberkati orang lain. We pray, Heavenly Father, may your blessings fall upon them, and may you use them to be a channel of blessing, and may they rejoice in the fact that they are used to become blessings to others. Bapak, kami juga naikkan doa, buat saudara-saudara kami yang tengah sakit, we also want to pray for our brothers and sisters who are ill. Kami mengingat, saudari Helwig, dan juga saudara Anyau. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkanlah, dan beri kepada mereka kekuatan. Kami berdoa juga, buat saudari kami, Stephanie dan Mira, memohon biarlah Tuhan menjamah, dan juga terus menguatkan mereka. We pray for our sisters, Stephanie and Mira, may you continue to strengthen them, Father, and keep them healthy. Kami mengangkat juga, Om Arthur, Pak Gustaf, dan Pak Andreas di Indonesia, berilah kepada mereka kekuatan, menjalani perawakan minggu demi minggu. We also want to lift up Om Arthur, Pak Andreas, dan Pak Gustaf di Indonesia, may you give them strength, Father, as they undergo treatment week after week. Bapak, kami juga berdoa buat Tante Elvia, buat juga Caitlyn, kami memohon Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, menghilangkan sakit penyakit dari tubuh mereka. We also lift up our sister, Tante Elvia, and also Caitlyn, the granddaughter of Om Ngkok Vincent, may you touch them, and heal them, may you take the pain away from their bodies. Bapak, kami juga berdoa buat saudari kami, Andri, yang hadir di sini, juga buat Kok Pardi, biarlah engkau juga bersama mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. We also pray for our sisters, Andri, and also our brother of Padri, may you also, Lord, touch them, and heal them, may you give them strength, Father. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara dari Pak Markus, Pak Setiadi, Pak Cendi, biarlah engkau juga bersama mereka yang tengah sakit dan menyembuhkan mereka. We also want to lift up the true relatives of the true relatives of Lucy and Pak Markus, Pak Setiadi, and Pak Cendi, who are in need of your healing hands, may you touch them, and heal them, Father. Kami juga mengangkat kakak dari Junjun, and Inge, and Jenny, yaitu Ji Julia, kami mohon tumpangkanlah tanganmu atasnya, berilah kesembuhan dan kekuatan kepadanya. We also pray for Julia, the sister of our sister, Jenny, Inge, and Junjun, may you place your hands of grace and healing upon her, may you touch and heal her, Father. Dan kami juga berdoa buat tetangga kami, Norma, teruslah beri kepada Norma kekuatan, supaya setiap hari dia bisa hidup dengan sehat. We also pray for our neighbor, Norma, may you continue to strengthen her, each day, that each day, Lord, she will live a healthy life. Bapak, terima kasih. We also pray for Dr. Selamat, who is sick, Lord, may you touch him, and heal him, that he will recover, and he can return to Indonesia, as he wishes. Bapak, dengarlah doa-doa ini, kami sekarang juga berdoa buat Cipopi, yang akan menyampaikan firmanmu, urapilah, supaya firmanmu berbicara diterima oleh hati kami, dan menjadi berkat buat hidup kami. And now we pray for our sister, Cipopi, who will deliver your word, may you touch, may you also strengthen, May you anoint her, may you use her, so that your word will arrive at our hearts, be received by us, and transform our lives for good. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Christus, kami berdoa, in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ, we all pray. Amen. Saya persyalakan kepada Cipopi untuk maju kemuka dan menyampaikan firman Tuhan. Happy Mother's Day untuk kita semuanya. Kita bersama-sama mau membaca, karena hari ini ada ibu, saya ingin melihat kepada seorang wanita di dalam perjanjian mamak, yaitu di dalam kejadian pasal yang ke-16, ayat 1-9. Kejadian pasal yang ke-16, ayat 1-9. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita semua akan membaca bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-16, ayat 1-9. Mari kita mulai. Terima kasih. 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 Kebebasan Dia harus tunduk sepenuhnya Kepada nyonyaknya Dan dalam hal ini adalah Sarai Kalau Sarai Kemudian memilih Hagar Untuk menjadi istri Kedua suaminya Maka ada kemungkinan Hagar itu adalah Seorang wanita Yang bekerja dengan baik Sebagai Buddha mungkin dia bekerja dengan baik Di rumah Sarai Dan mungkin dia juga berkenan kepada Sarai Oleh karena itu Sarai mau milik Dia untuk menjadi istri Kedua suaminya Now let's look to Hagar She was a young woman A foreigner and a slave Not knowing if she had a family or not She had no rights And no freedom She had to submit completely to her mistress And as this case is Sarai If Sarai then Choose Hagar to be her husband's Second wife It is possible that Hagar Is a good worker And please Sarai Tetapi Walaupun Hagar bekerja Dan melakukan segala sesuatu dengan baik Hagar itu tetap hamba Hagar itu harus menerima Apa yang dikehenaki oleh nyonyaknya Dia tidak bisa membantah sedikitpun Dan tentu sikap ini menekan perasaan Hagar Hagar merasa dirinya itu tidak dilihat Hagar merasa dirinya itu tidak dihargai Sehingga waktu Hagar tahu bahwa dia itu mengandung Dan dia merendahkan Sarai Di sini mungkin Hagar itu ingin mendapatkan hak dan perhatian dari Abram Karena dia merasa tidak diperhatikan dan selalu direndahkan Jadi pada waktu dia mengandung Merendahkan Sarai untuk meminta perhatian dari Abram Tapi ternyata Hagar makin dipindah lagi oleh Sarai dengan Abram But even though Hagar broke and did everything well Hagar was still a slave Who had to accept what the mistress wanted Sarai's attitude actually suppressed Hagar's feeling She felt she was not ignored and not acknowledged So that she became pregnant and looked down on Sarai And it was because she tried to take attention from Abram But Hagar's attitude made Sarai abuse her more and more Nah selanjutnya kita mau melihat bahwa Hagar yang sedang mengandung ini Dan bersusah hati ini lalu melarikan diri ke padang burun seorang diri Nah di dalam kesendirian itu malaikat Tuhan hadir Malaikat Tuhan menjumpai dan berbicara kepada Hagar Pada waktu dia sedang berada di dekat suatu mata air Malaikat Tuhan ini menyapa Hagar dan berkata Hagar hamba Sarai Dari mana engkau datang dan kemana engkau pergi Kehadiran malaikat ini membuat Hagar sadar Bahwa ada Tuhan Tuhan yang melihat dirinya Now the pregnant and heartbroken Hagar Flet into the wilderness by herself In solitude an angel of the Lord came and spoke to Hagar Then she was near a spring The angel of God greeted Hagar and said Hagar, servant of Sarai Where did you come from and where are you going? The presence of the angel sling Hagar to know That there was God who sees her Sapaan malaikat kepada Hagar Dengan menjumpuk namanya secara pribadi Yaitu Hagar Dan posisinya sebagai hamba Sarai Menyadarkan Hagar Bahwa malaikat Tuhan ini tahu Siapa dirinya Dan apa yang dikerjakannya Agar disadarkan Bahwa ada Tuhan Yang melihat dan menghargai dia The angel greeted by saying her name and her position as a slave Made Hagar aware That God knew who she was And what she was doing God saw and acknowledged her Hampir tidak pernah Hagar mendengar namanya itu disebut Abraham dan Sarai Abraham dan Sarai hampir tidak pernah menyebut Hagar dengan namanya Kalau mereka mau menyebut Hagar Mereka biasanya akan mengatakan Hambamu atau hambaku Nah sekarang kalau disini Tuhan menyebut Hagar dengan namanya Ini adalah satu kehormatan bagi Hagar Satu kehormatan bahwa masih ada orang yang menghargai dirinya Karena selama itu tidak ada yang menyebut namanya Hagar ini disadarkan Bahwa sekalipun Sarai dan orang-orang sekitarnya Tidak memandai dia Tapi Tuhan melihat Dan Tuhan memperhatikan Dan Tuhan menghargai dia Bahkan Tuhan juga berbicara Tentang anak yang sedang dikandungnya itu Hagar almost never heard her name was mentioned Abraham dan Sarai never called her by name She was always called as my servant or your servant So when God called her by name It was really an honor for her She felt respected Now even though Sarai and people around ignore her She knew God saw her God acknowledged her And God spoke about the future of the child she was carrying Hagar mengalami kehadiran Tuhan pada saat dia mengalami masalah yang berat Semua ini memuatkan Hagar dan membuat dia itu bersemangat kembali Nah sebagai penghargaannya kepada Tuhan Hagar menangai tempat itu Elroy Itu kita bisa baca di akhir daripada faksal 16 ini Elroy itu artinya Tuhan melihat Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab Hagar ini adalah satu-satunya orang Yang di dalam Alkitab yang memberi nama kepada Tuhan Hagar itu mengatakan Dia telah melihat Tuhan yang melihat dia The presence of God in her difficult time strengthened and made her life vibrant again As an appreciation to God Hagar named that praise Elroy Means God sees Hagar is the only person in the Bible That gave a name to God She said She saw God who saw her Nah selanjutnya Malaikat Tuhan itu bertanya kepada Hagar Dari mana engkau datang dan kemana engkau pergi Pertanyaan ini menyadarkan Hagar akan apa yang sedang dia lakukan Dan apa akibat yang dapat terjadi karena perbuatannya itu Hagar hanya menjawab pertanyaan pertama Dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang kedua Hagar mengakui bahwa dia sedang melahirkan diri dari rumah nyonya Dan Hagar juga sedang melahirkan diri dari permasalahannya Dan Hagar tidak bisa menjawab pertanyaan yang kedua Karena dia juga sadar bahwa dia tidak tahu mengapa dia akan pergi Dia sedang mengatakan dan dia butuh tempat untuk melahirkan anaknya Nah disini Hagar itu sadar bahwa ternyata melarikan diri dari permasalahan Itu tidak memberi jalan keluar Tapi melarikan diri dari permasalahannya bisa membawa masalah yang lain The question where do you come from and where are you going Hagar realize what she is doing and what the consequences could be due to her actions Hagar only answered the first question and didn't answer the second Hagar admitted that she was running away from her mistress' house and from her problem Hagar couldn't answer the second question She realized that she didn't know where she was going either She is pregnant and she needed a place to give birth to her child Here Sarah, here Hagar came out that running away from her family Would not solve the problem but would create another problem Malaikat Tuhan ini kemudian menasehati Hagar Untuk kembali ke rumah nyonya Membiarkan diri ditindas di bawah kekuasaan Sarah Disini kita melihat Tuhan itu tidak sekedar melihat Seperti yang dikatakan oleh Hagar Tetapi Tuhan itu melihat Tuhan itu menunjukkan dan menyadarkan Hagar akan kebutuhannya yang utama Kebutuhannya yang utama bukanlah bebas dari penindasan Sarah Kebutuhannya yang utama bukanlah dia tidak lagi ditindas oleh Sarah Tapi kebutuhannya yang utama ialah tempat berteduh Tempat berteduh di mana dia bisa melahirkan anaknya Dan di rumah Sarai Hagar ini akan bisa mendapatkan tempat untuk melahirkan anaknya Sekalipun ada penindasan The angel of God then advised Hagar to return to her mistress house And allow herself to be oppressed under Sarah's power Here we could see that God did not just see Hagar But God also showed and made Hagar aware of her main needs Her main need is not to be free from the oppression of Sarah But to have a shelter Where she can give birth to her child And Sarah's house would be safe even though there is persecution Nah selanjutnya malaikat itu mengatakan Biarlah dirimu ditindas di bawah kekuasaan Sarah Ini tidak berarti Tuhan itu senang Atau Tuhan itu setuju kalau agar itu ditindas Tetapi Tuhan ingin disini agar Agar menerima kenyataan hidupnya Dan tetap melakukan tugasnya sebagai hamba Sarai Dengan kerendahan hati Sekalipun dia sekarang adalah istri daripada Abraham Istri daripada Abraham Supaya dia bisa menerima semua itu dengan kerendahan hati Tuhan ingin agar Hagar tidak melarikan diri dari situasinya Tetapi menghadapinya Dan malaikat Tuhan menyertai dengan janji Akan masa depan anak yang akan dilahirkan Dan ini semua untuk menguatkan Hagar Dan kita lihat bahwa Hagar ini kemudian kembali ke rumah Sarah When the angel of God said Let yourself be oppressed under Sarah's power It does not mean that God is pleased or agreed That Hagar is being oppressed But because God wants Hagar to receive her situation And do her job as Sarah's servant At a humble heart Although she is now Abraham's wife God wanted Hagar not to run from her situation But face it And God included the future of Hagar's son to strengthen her Nah kita bisa belajar Ada dua hal yang kita bisa belajar dari peristiwa Hagar ini Yang pertama Apapun situasi dan masalah yang kita hadapi dalam hidup ini Tuhan melihat Dan Tuhan tidak akan tinggal diam Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita Dan Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan Nah hal ini berarti Belum tentu Tuhan menjawab apa yang kita minta Tapi Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan Dan juga yang kedua Jangan melarikan diri masalah yang ada Karena hal itu dapat menimbulkan masalah yang lain Hadapi masalah yang sedang terjadi Dengan bersandar pada kekuatan Tuhan dan dengan kelemahan hati Whatever situation and problem we face in this life God sees And God does not remain silent God knows what our need is and God will give us what we need This means that God may not necessarily answer what we ask for But God will surely give what we need So do not run away from the problem at hand Because this can lead to other problems Face the problem that are happening by relying on God's strength And always have a humble heart Nah sekarang hal yang kedua yang saya belajar dari Agar ini dalam rangka Mother's Day Ya dalam rangka Mother's Day ini semua perhatian tertuju kepada para ibu Kita semua mau menyenangkan menjadi berkat Dan memang Tuhan ingin agar hidup kita selalu menjadi berkat Tapi bukan hanya pada Mother's Day Tetapi pada setiap saat ada kesempatan Seperti lagu yang seringkali kita nyanyi Hidup ini adalah kesempatan Maka hidup ini juga adalah kesempatan untuk selalu menjadi berkat On Mother's Day all attention is directed to mothers We all want to please and be a blessing to mothers God wants our lives to always be a blessing to others Not only on Mother's Day But whatever is an opportunity Life is an opportunity to be a blessing Nah dari perjumpahan Agar dengan malaikat Tuhan Saya belajar satu hal Bagaimana kita bisa menjadi berkat Karena kita semua ingin menjadi berkat Waktu malaikat Tuhan menjumpai Agar dekat mata air Yang pertama-tama dilakukan oleh malaikat Tuhan adalah bertanya Dari mana engkau datang dan kemana engkau pergi Kalau malaikat Tuhan ini bertanya Berarti malaikat Tuhan ini memberi kesempatan kepada Agar Untuk berbicara dan malaikat Tuhan itu mendengarkan When God's angel met Agar near the spring The first thing he did was asking Where did you come from and where did you go If God angel asked It meant that he was giving Agar a chance to speak And God was listening Nah inilah salah satu cara untuk kita boleh menjadi berkat Ialah adanya kesediaan untuk mendengar Mendengar itu tidak selalu mudah Karena kebanyakan kita ini lebih suka untuk didengar daripada mendengar Orang lebih suka berbicara mengeluarkan pendapat daripada mendengarkan orang Dan kalau bisa yang kita semua yang bicara Sulit untuk mendengar Nah this is one way for us to become a blessing to others That is the willing way to listen Listening is not always easy Most people prefer to talk than to listen Especially when we feel we know that we are better or know not Nah ada salah satu contoh yang sangat sederhana Ada seorang anak free school Satu hari di kelasnya itu Dia membuat roket-roketan dari gulungan toilet paper dan paper towel Nah semua anak itu senang membuatnya sampai tiba waktunya pulang Nah ada yang disemput ibunya, ada yang disemput oleh kakaknya Dan anak-anak itu semua memperlihatkan karyanya kepada orang tuanya Dan reaksi orang tuanya itu tentu macam-macam Lalu ada seorang anak Ibunya hari itu sangat sibuk Lalu ibunya itu menelpon gurunya dan mengatakan Bahwa dia akan menjemput anaknya itu terlambat Kira 15-20 menit Jadi anak itu harus tunggu di kelas Hanya berdua dengan gurunya Tapi dia tetap tenang Dia bermain dengan roket buatannya itu Nah tidak lama kemudian ibunya datang Dan anak ini segera berlari menyambut ibunya Lalu berkata pada ibunya Mam, look, 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 what am I? Terus dia minta maminya melihat Tapi ibu ini tidak melihat dan mendengar Ibu ini langsung menemui gurunya Mengucap terima kasih dan pamit untuk pulang Nah ibu ini lalu berkata kepada anaknya Haryat, 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 liat tegung Nah anak ini terus minta kepada ibunya untuk mendengar Melihat hasil karyanya Tapi ibunya tidak mau mendengar Ibunya terus menyum Anak itu jalan cepat-cepat Ibunya itu sangat sibuk Nah anak ini sedih mukanya Dia tertunduk dan air matanya keluar Karena kesibukannya ibu ini tidak bisa mendengar anaknya Mimpinya adalah salah satu contoh Bahwa mendengar itu tidak selalu mudah Apalagi kalau kita sedang sibuk Dan banyak hal yang kata di batak kita A preschooler, in his class one day Made brokets of a paper towel And toilet paper rolls All the kids enjoyed making it Until it was time to go home Some were picked up by mothers And some by their fathers All the children showed their work To their parents And got different reaction Now there was one mother Who was very busy that day So she called the teacher That she will be late Picking up her child So the child waited and passed With his teacher She remained malam playing with the rocket Then the mother came And the child ran to the door Breed at mother and saying Mom, look mom what I made Look mom But the mother ignored him The mother went straight to the teacher To say thank you and goodbye Then the mother said to the child Hurry up, hurry up, we have to go The child kept asking his mother to hear To see his work But the mother kept telling her child to hurry up The child became sad His face was down And tears came out Because of a busy life The mother could not see And listen to her child And this made her child very sad So listening is not always easy Especially when we are busy And have lots of things in our life Mendengar itu tidak selalu mudah Tetapi kalau kita ingat Keharmonisan hubungan di dalam keluarga Sangat ditentukan oleh kesediaan Untuk saling mendengar Pada saat kita mau saling mendengar Akan timbul saling pengertian Dan juga kalau kita bersedia Menjadi orang yang bersedia mendengar Mungkin satu saat ada orang mencurahkan kesulitannya Dan orang yang mempunyai bermasalah itu Seringkali bisa mendapatkan kedamaian di dalam hati Pada saat dia tahu ada orang yang bersedia Untuk mendengar apa yang menjadi masalahnya Nah Tuhan ingin kita menjadi orang yang bersedia Untuk mendengar dengan perenahan hati dan kesabaran The harmony of relationship with a family Is largely determined by the willingness to listen to each other And we are willing to listen to each other Mutual understanding will come out People with problems who could have peace in mind If there are people who are willing to listen What the problem is God wants us to be people who are willing to listen And with humility and patience Dan kemudian bagaimana caranya kita mendengar Mendengar bukan untuk mengadili Mendengar bukan untuk menghakimi Mendengar bukan untuk menyatakan kesalahan Mendengar bukan untuk menduduk Tapi mendengar untuk menunjukkan perhatian Dan kasih dan terutama mendoakan Malaikat Tuhan mau mendengar hagar Ya sama sekali tidak mempersalahkan hagar Sama sekali tidak menghakimi hagar Karena itu hagar mau kembali Pada waktu diminta kembali rumah sarai Tuhan melihat dan selalu mendengarkan kita Karena itu biarlah kita juga mempunyai hati Yang bersedia untuk melihat dan mendengarkan Kesediaan untuk melihat dan mendengarkan Bisa membuat kita menjadi perhatian Buat sesama kita Bersedia untuk mendengarkan Begitu without blaming or judging Or accusing But to show attention and love And especially to pray God's angel listen to Haber without judging and accusing That's why Haber is willing to return to Sarah's house As God sees and always listens to us So let our hearts also be willing to see and listen to others Willingness to listen can make our life a blessing to others Dan itu biarlah di dalam rangka Mother's Day Kita juga boleh mempunyai hati yang bersedia untuk mendengar sesama kita Mendengar untuk mendoakan Karena banyak orang yang perlu didoakan di sekitar kita Amin, mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan tolonglah kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yang mau selalu melihat, mendengar sesama kami Supaya hidup kami boleh menjadi berkat Selamat datang untuk kemuliaan dan kebesaran Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan tolong di atas rumah Tuhan yang sudah ditaburkan bagi kita semua Kira-taman ini boleh tertanam Tertanam Yaitu kita yang subur Menjadi berkat Menjadi terbobor dalam hidup kita Mari kita ayat atas kucing Count your blessings Meningat segala berkat Tuhan Saat kita lelah Saat kita capek Lebih banyak yang kita kejahatkan Entah kita akan hitung Sebenarnya berkat Tuhan Kita bangkit berdiri Bila kopan keras melangkah hidupku Bila putus asa dan lebih lesu Berkat Tuhan satu-satu itu Kau misalnya kalung oleh kasih-Nya Berkat Tuhan hari ini Tuhan Kau kan kalung oleh kasih-Nya Berkat Tuhan hari ini Tuhan Kau misalnya kalung oleh kasih-Nya Adakah beban penguang kau pernah Salim yang kau pikul menyekat peran Itulah berkatnya pasti kau negar Dan penyanyi terus pengumlah hadiah Berkat Tuhan hari ini Tuhan Kau kan kalung oleh kasih-Nya Berkat Tuhan hari ini Tuhan Kau misalnya kalung oleh kasih-Nya Kau kan kalung oleh kasih-Nya Keh-Nya Kau kan kalung oleh kasih-Nya selamat menikmati 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 Tetapi itu ternyata ada Khususnya bagi orang-orang yang sudah mengalami Tuhan Dalam hatinya otomatis itu Dia tidak akan keluarkan pertanyaan Apakah Tuhan ada? Pasti Tuhan ada ya Mari kita sama-sama menikmati lagu ini ya Bahasa Mandarin Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati ibadah selamat menikmati ibadah selamat menikmati ibadah selamat menikmati 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 jam 10 pagi mungkin terpatnya beda ya jadi yang perempuan ibu dan bapak datang sama-sama jadi bukan jalan-jalan bapaknya tapi datang sama-sama ya yang keempat tanggal 29 Mei hari Senin diadakan persekutuan keluarga di rumah ibu Yanti dan ibu Santi Natawijaya alamat ada di buluti jam 11 pagi jadi hari Seninnya ada PRT persekutuan keluarga yang kelima hari ini tidak ada latihan paduan suara dan tidak ada latihan angklung karena mau makan tacos terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan Yesus mendukati dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami apakah ada tempat ini and the first timer yang baru pertama datang visitor nah ya sebelah sini ada silahkan begini nama ini siapa? ibu Lucy ibu Lucy ibu Lucy ibu Lucy dan kami tepat pada waktunya pas yang baru sederhana dan pas yang ada takut ada lagi? tidak ada? oh oh please please oh yeah can you please introduce yourself your name? my name is Christine and it's a pleasure being here it's been a wonderful service i'm so good thank you so much oh thank you oh thank you so much oh thank you so much anybody else? itu kayaknya yang mau cintang oke selamat pulang tahun yang pertama ibu Devi itu ada dan keempat bapak Irawang selanjutnya yang dibuletin ibu Cynthia akan memberikan pengalahan mengenai makanan and welcome back welcome home happy mother's day happy cinco de mayo today is a special day we have a taco man kita ada taco man di luar jadi bagi yang ingin makan taco langsung bisa ada di belakang situ tapi bagi yang tidak ingin makan taco bisa langsung ke sini supaya trafficnya tidak belakang ya jadi yang tidak mau makan taco disini juga kami sediakan makanan Indonesia oke ini seperti itu aja selamat menikmati enjoy the taco sebelum kita mengambil tujuan masing-masing ke belakang dan ke kiri kita berdoa dulu ya mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk persekutuan yang manis pada hari ini terima kasih Tuhan untuk sukacita kami boleh merayakan hari ibu kami bersyukur karena kau menghadirkan ibu yang sangat mengasihi engkau di antara kami semua Tuhan sebentar kami akan makan engkau berkati makanannya yang kami akan santap di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih